Amerika Serikat, selamat pagi waktu Amerika, selamat malam waktu Indonesia, Virginia. Selamat malam waktu Indonesia, rekan-rekan. Ya, Virginia, bagaimana kedua kubu berkampanye di hari-hari terakhir jelang pemilu, Virginia? Ya, seperti yang kita sudah ketahui saat ini, 4 hari ya menjelang dari hari resmi atau tanggal resmi pemilu di Amerika Serikat, yaitu tanggal 3 November. Nah, di sini adalah memang saat-saat terakhir ketika kedua kubu kampanye ini memang sangat mencurahkan semua kekuatan terakhir mereka untuk memenangkan capres dari masing-masing kubunya. Selain Melania Trump yang tampil menemani Donald Trump di Tampa, Florida, yang mana ini jarang sekali terjadi untuk Melania Trump sendiri untuk ikut kampanye Trump, lalu anak-anak Trump juga terus berkampanye untuk ayah mereka. Dan tentunya Wapres Petahana, Mike Pence, juga berkampanye di negara-bagian-negara-bagian penentu yang akan menentukan kemenangan dari kedua kubu ini. Sementara dari kubu Joe Biden yang sebelumnya lebih berhati-hati untuk berkampanye di lapangan pada hari Jumat hari ini di Amerika, ia dijadwalkan untuk mengunjungi Iowa dan Wisconsin sekaligus. Dan dikabarkan mantan Presiden Barack Obama juga akan berkampanye bersamanya. Kalau kita perhatikan kampanye dari kedua kubu ini memang sangat berbeda. Trump dengan kampanye khasnya yang dihadiri banyak orang dengan kerumunan dan saling berdesakan. Sementara kampanye Biden kadang formatnya adalah drive-in atau di mana pendukungnya ini menonton kampanye Biden dari dalam mobil atau lebih berjarak. Sementara di Amerika Serikat sendiri, Kamis kemarin mencetak rekor kasus positif COVID-19 terbanyak, yaitu 90 ribu kasus dalam sehari. Pandemi COVID-19 juga jadi salah satu alasan mengeludaknya jumlah pemilih awal yang sudah melakukan pemilihan di Amerika Serikat. Relection Project dari University of Florida mendata sudah ada 82 juta pemilih yang memilih baik lewat POS maupun ke TPS langsung dan ingin memecahkan rekor pemilih awal di pemilu AS. Ya, berarti Virginia dengan pemilu awal ini yang sudah berjalan, apakah sudah dapat diketahui Presiden Amerika selanjutnya? Sayangnya tidak ya, Sesto. Kita tetap harus menunggu sampai tanggal 3 November dan sekalipun surat-surat yang sudah masuk itu sudah diproses, tapi yang diproses itu maksudnya divalidasi ya. Jadi informasi pemilih itu dilihat, lalu tanda tangannya, dan juga dimasukkan ke dalam masing-masing penghitung, tapi hasilnya belum bisa diketahui. Sebagian negara-bagian bahkan masih akan menerima surat-surat sampai tanggal 11 November. Jadi untuk sementara kita masih harus bergantung dengan polling atau jejak pendapat dari berbagai lembaga, yang mana saat ini mengumpulkan Joe Biden 7 poin dibandingkan Trump. Namun perlu kita ingat, kemenangan Trump pada pemilu 2016 lalu, dikarenakan ia berhasil untuk mengumpulkan suara elektoral lebih banyak dibandingkan Hillary Clinton yang unggul secara suara populer. Saya spok. Baik, terima kasih Virginia Gunawan, reporter VOE yang telah melaporkan terkait kampanye menjelang pilpres Amerika Serikat. Terima kasih Virginia. Selamat malam waktu Indonesia.